PENANAMAN MENGROVE Pertama-tama sangat penting untuk berpikir dalam kerangka tujuan pemulihan, bukan sekedar menanam. Perlu diingat bahwa restorasi yang berhasil bergantung pada penciptaan kondisi yang tepat bagi mangrove untuk beregenerasi secara alami. Hal ini bukanlah tugas yang mudah dan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Mangrove dapat gagal tumbuh dan bahkan mungkin mati akibat penanaman di tempat yang sebelumnya tidak pernah ditumbuhi mangrove seperti padang lamun. Dataran lumpur pasang surut. Pantai berpasir atau area yang terlalu sering terendam air dalam waktu yang terlalu lama. Menanam di tempat dengan akses air tawar terbatas karena terlalu banyak garam dapat membuat tumbuhan stres. Menanam spesies yang sebelumnya tidak tumbuh secara alami di sana. Menanam terlalu rapat. Atau menanam di tempat-tempat dengan energi gelombang tinggi dan erosi. Atau yang tidak memiliki kualitas tanah atau air yang baik. Dan tentu saja, hutan alami tidak tumbuh dalam garis lurus. Ada beberapa keuntungan dari pertumbuhan kembali secara alami seperti manfaat bagi aliran air, mata pencarian, dan ketahanan. Selain pertimbangan lingkungan, ada juga faktor sosial ekonomi yang dapat berdampak negatif pada pemulihan mangrove. Di antaranya, tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan atau siapa yang berhak mengelolanya. Orang-orang yang mengandalkan menebang mangrove untuk mendapatkan penghasilan dan orang-orang yang tidak memahami manfaat dari pemulihan dan perlindungan mangrove. Untungnya, kini telah ada pendekatan restorasi yang inovatif dan lebih berhasil dan pedumannya tersedia untuk Anda dalam memastikan keberhasilan jangka panjang dari upaya pemulihan mangrove. Untuk mempelajari cara merestorasi mangrove dengan berhasil simak video kami berikutnya.